hai oke hello everyone kita akan bahas kembali untuk soal-soal toep sekaligus untuk latihan soal was juga ya di sini kalian bisa post untuk teksnya di sini kalian bisa post teksnya di sini ada dua teks ya teks yang pertama adalah memo dan teks yang kedua adalah sebuah email begitu silahkan di capture dulu kemudian untuk soal-soalnya pun juga sudah misberikan di slide-slide pada video ini jadi sebelum kalian membaca sebelum kalian menyimak pembahasan silahkan untuk coba menjawab pertanyaan ya oke kita akan bahas dari passage yang pertama Ventura Enterprises interoffice memo to all employees jadi untuk semua pegawai from John Kendall managing director jadi situ ada John sebagai directornya John menuliskan I'm happy to announce that as the next step in our ongoing water and energy conservation program we have chosen miss Anna Viori currently serving as assistant financial officer as our new energy management coordinator berarti di sini si John mengatakan mengumumkan bahwa untuk langkah selanjutnya pada konservasi energi dan air pada program mereka mereka telah memilih miss Anna Viori di sini sebelumnya posisinya adalah assistant financial officer dan sekarang terpilih menjadi energy management coordinator miss Viori will be exploring areas in which we can save energy and boost our efficiency these areas include nah itu dijelaskan ya ada tiga poin the operation of our manufacturing processes jadi prosesnya ya proses produksi and then our lighting heating or air conditioning plumbing and jadi pembayarannya juga dihambil oleh miss Viori miss Viori itu juga handle terkait lighting heating juga air conditioning ya dari tentang air pencahayaan ya kemudian tentang pendingin udara ataupun penghangat ruangan ya and then skipping practices dan yang ketiga adalah our purchasing practices jadi pembayarannya juga dihambil oleh miss Viori please email or call miss Viori to communicate any ideas she may have for saving energy or improving efficiency here at Ventura Enterprises jadi si John ini menyarankan atau meminta ya lebih tepatnya meminta si pembaca ya di sini kaitannya adalah semua pegawai untuk mengirimkan email ataupun telpon Miss Viori untuk mengkomunikasikan ide-ide yang mungkin bisa menghemat energi atau meningkatkan efisiensi pada Ventura Enterprises lalu John juga mengatakan bahwa si pembaca all employees di sini bisa contact her if you believe that any changes create problems for you jadi silahkan kontak Miss Viori jika kamu merasa ada beberapa masalah dalam perubahan-perubahan tersebut she'll be announcing accomplishments and successes in our weekly newsletter jadi si Miss Viori itu akan mengumumkan pencapaian dan kesuksesan di newsletter tiap minggu itu adalah isi dari teks ini ya selanjutnya kita masuk pada email untuk emailnya to Anna Viori jadi untuk Anna Viori kemudian fromnya dari Ralph Ayrs jadi ada seseorang yang mengirimkan email subjectnya topiknya adalah suggestion ataupun saran ya dear Miss Viori first off pertama-tama congratulations on being named Energy Management Coordinator selamat ya karena sudah menjadi koordinator adalah management energy I'm contacting you because in my position as maintenance manager jadi si Ralph Ayrs ini adalah maintenance manager I see a lot of energy being wasted Ralph Ayrs ini mengetahui mendapati bahwa banyak sekali energi itu yang terbuang every night setiap malam I go into empty offices with all the lights are on jadi si Ralph Ayrs ini pergi ke kantor di dalam keadaan kosong tapi lampunya semuanya hidup I've put up signs that say please turn on lights when leaving this room saya telah memasang petunjuk tolong matikan lampu ketika mereka meninggalkan ruangan but they are often ignored jadi mereka seringnya itu mengabaikan what we need I believe is a computerized system that will automatically shut off the lights at a certain hour or when the last person leaves the office jadi saya percaya bahwa sistem yang terkomputerisasi diperlukan untuk mematikan secara otomatis semua lampu pada jam-jam tertentu atau ketika orang terakhir meninggalkan kantor tersebut I understand that the company's electric bill just for lighting is around 50.000 dollar annually jadi si Ralph Ayrs ini mengetahui bahwa tagihan listrik untuk perusahaan tersebut untuk pencahayaan aja ya tagihan listriknya aja itu sudah 50.000 dollar setiap tahun I think that by taking this simple step we could get that down to 40.000 dollar jadi kalau kita mengambil langkah sederhana itu maka kita bisa menurunkan hingga 40.000 dollar I have other suggestion for lowering energy cost too jadi saya juga punya saran lainnya untuk menurunkan biaya energy let me know if you would like to talk jadi beritahu saya jika anda ingin mengatakan lebih lanjut maksudnya seperti itu and good luck with your new job Rolf Ayrs, manager maintenance department oke jadi itu adalah isi dari email si Rolf Ayrs nah sekarang kita akan lanjut pada pertanyaan yang pertama what is John Kendall's purpose in writing the memo jadi disini adalah tujuan dari John Kendall ini apa sehingga dia itu menulis memo the first one to notify workers about the new program memberi tahu pegawai pekerja tentang sebuah program baru to announce the start of a newsletter jadi untuk mengumumkan mulainya dari sebuah newsletter to discuss the opening of a new plan jadi untuk berdiskusi terkait pembukaan sebuah pembangkit yang baru to announce that a position has been filled untuk mengumumkan bahwa posisi kerja itu sudah terisi oleh orang atau sudah ada orang yang menempati posisi tersebut nah kita coba kembali pada memonya di dalam memo tersebut si John Kendall itu mengawali memo dengan I'm happy to announce that jadi saya dengan bangga dengan bahagia itu mengumumkan bahwa si Miss Anna Viore ini menempati posisi sebagai energy management coordinator nah sekarang kita lihat pertanyaannya disana dituliskan untuk yang poin A notify workers memberi tahu pekerja terhadap program baru nah untuk program baru disini tidak disebutkan program barunya ya mereka menyebutkan ongoing water and energy conservation program ya bukan baru tapi ongoing begitu to announce the start of a newsletter newsletter itu hanya disebutkan satu kali saja yaitu Miss Viore akan mengumumkan kesuksesan atau pencapaiannya itu di newsletter mingguan and to discuss the opening of a new plan nah disini untuk pembangkitnya itu tidak disebutkan akan ada opening ya satu-satunya program yang disebutkan itu adalah water and energy conservation program jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang D to announce that the position has been filled ada di awal memo tersebut pertanyaan yang kedua according to the memo how will employees be informed of changes by Miss Viore jadi dalam memo tersebut sudah disebutkan ya untuk perubahan-perubahan yang dicapai oleh Miss Viore itu akan diumumkan melalui newsletter jadi bukan lewat email bukan lewat telepon meskipun kita bisa tahu sendiri ya di paragraf terakhir itu disebutkan bahwa please email or call Miss Viore disini artinya pegawainya lah yang harus email atau telepon Miss Viore untuk mengkomunikasikan ide bukan untuk menyampaikan perubahan yang menyampaikan perubahan itu Miss Viore yang lewat newsletter mingguan lanjut untuk pertanyaan yang ketiga why did Mr. H write the email to Miss Viore jadi kenapa Mr. H ini mengirimkan email A. because changes that she made have caused problems for his department disana tidak disebutkan ada masalah yang dikarenakan oleh Miss Viore okay and then because Mr. Kernel ask employees to send the ideas to her about saving energy jadi Mr. Kernel ini meminta pekerja untuk mengirimkan ide kepada Miss Viore terhadap hemat energy because he is going to be working in a department jadi Mr. H ini akan bekerja di department disitu tidak ya kemudian because Mr. Kernel ask employees to congratulate Miss Viore disini tidak disebutkan ya kalau Mr. Kernel itu meminta si pekerja itu untuk mengucapkan selamat kepada Miss Viore dia sendirilah yang mengucapkan selamat tapi dia tidak meminta pegawai lain dari keempat opsi disini yang paling tepat adalah yang B because Mr. Kernel ask employees to send the ideas to her about saving energy pertanyaan selanjutnya what suggestion does Mr. H make? pertama more signs should be put up in the offices jadi semakin banyak petunjuk yang harus dipasang di kantor tadi sudah disebutkan ya bahwa si Mr. H ini sudah memasang petunjuk ya atau pengumuman untuk mematikan lampu tapi tidak disebutkan bahwa dia itu punya ide untuk memasang lebih banyak petunjuk the manufacturing process should be changed untuk manufacturing process itu tidak disebutkan pada email tapi disebutkan pada memo jadi bukan ini jawabannya an automatic set of system should be installed nah disinilah letak dari saran si Mr. H disini dia menyarankan bahwa sistem yang otomatis mematikan lampu itu memang harus dipasang karena itu bisa menurunkan tagihan listrik ya hemat energy yang D new types of light bulbs should be purchased disini tidak ya tidak disebutkan tentang new types of light begitu so the answer for this question is C an automatic set of system should be installed pertanyaan selanjutnya how much money does Mr. H think his suggestion could save the company per year jadi berapa banyak uang kah yang disebutkan oleh Mr. H itu bisa menghemat uang perusahaan per tahun jawabannya adalah yang Rp10.000 jadi bisa hemat Rp10.000 jadi bukan yang Rp40.000 ya Rp50.000 itu kan awalnya kalau sudah pakai automatic set of system itu jadi Rp40.000 berarti kan hematnya Rp10.000 so the answer is A I think that's all everyone for this questions cukup sekian kurang lebihnya Miss minta maaf ya jika ada koreksi jika ada kesalahan silahkan bisa disampaikan langsung terima kasih good luck for your test and have a good day terima kasih terima kasih terima kasih